TNI Angkatan Laut telah menyiapkan 12 kapal perang Republik Indonesia KRI untuk mengamankan konferensi tingkat tinggi KTTG 20 di Bali 15-16 November 2022. Hal ini dilakukan untuk mengamankan pemimpin-pemimpin negara. Kepala Staf Angkatan Laut Kasa Laksamana TNI Yudho Margono usai meresmikan Stasiun Pengisian Bahan Bakar TNI SPBT Terpadu I di Markas Kodamar, Kelapa Gading, Jakarta Utara dikutip dari Kantor Berita Antara menjelaskan 12 kapal perang TNI AL akan ditempatkan dalam jarak radius 12 mil di wilayah perairan Bali dan sekitarnya. Lapis lagi di luar dengan kapal yang lebih besar. Tentunya akan menjaga dari hal-hal yang kemungkinan buruk terjadi dari laut lepas maupun dari ZEE Zona Ekonomi Eksklusif. Selain kapal perang, jumlah personel yang dikerahkan sekitar 3.000 orang termasuk awak KRI serta beberapa satuan seperti Lantama 5 Surabaya, Lanal Banyuwangi, Lanal Denpasar, Marinir, dan unsur gabungan lainnya dari Koarmada 1, 2, dan 3. Termasuk pesawat udara, semua KRI kombatan yang memiliki heli deck diperintahkan untuk membawa heli, kemudian terdapat pasukan khusus dari Danjaka dan Kopaska yang on board dari KRI tersebut. Mantan Panglima Koga Bilan 1 ini menambahkan dalam waktu dekat akan menggelar taktikal floor game atau TFG untuk mematangkan persiapan pengamanan KTT G20 tersebut. KTT ke-17 G20 diselenggarakan di Bali pada tanggal 15-16 November 2022. KTT tersebut menjadi puncak dari proses dan usaha intensif seluruh alur kerja G20, pertemuan tingkat menteri, kelompok kerja, dan engagement group selama setahun keketuaan Indonesia. Tema yang diangkat Indonesia dalam presidensi G20 2022 adalah Recover Together, Recover Stronger. Melalui tema tersebut, pemerintah Indonesia ingin mengajak seluruh dunia untuk bahu-membahu, saling mendukung untuk pulih bersama, serta tumbuh lebih kuat dan berkelanjutan. Tiga isu prioritas utama yang diangkat dalam pertemuan tersebut ialah arsitektur kesehatan global, transisi energi berkelanjutan, transformasi digital, dan ekonomi. G20 adalah forum kerjasama multilateral yang terdiri atas 19 negara utama dan Uni Eropa. G20 merepresentasikan lebih dari 60% populasi bumi, 75% perdagangan global, dan 80% produk domestik bruto atau PDB dunia. Anggota G20 terdiri atas Afrika Selatan, Amerika Peserikat, Arab Saudi, Argentina, Australia, Brazil, India, Indonesia, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, Meksiko, Republik Korea, Rusia, Perancis, Cina, Turki, dan Uni Eropa. KMB Bali Post melaporkan.